Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam, Om Swastiasu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Indriani dari kelas 2JPGSD dengan NIM 2009175 Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Tasik Malaya Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai Landasan Pengembangan Kurikulum Nah selanjutnya itu, saya membagi ada 2 topik bahasan Yang pertama yaitu, apa itu landasan pengembangan kurikulum Yang kedua, landasan-landasan pengembangan kurikulum itu apa saja Mari kita simak video selanjutnya Nah yang pertama, kita akan membahas Apa itu landasan pengembangan kurikulum Nah sebelum mengetahui apa itu landasan pengembangan kurikulum Teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu Apa arti dari kurikulum itu sendiri Apa itu kurikulum? Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani Yaitu kurir yang berarti pelari Dan curere yang berarti tempat berpacu Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada jaman romawi kuno di Yunani Yang berarti jarak yang harus ditempuh pada garis star sampai pin Sedangkan menurut Kisdik Nas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Membukakan bahwa kurikulum adalah Seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran Serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran Untuk mencapai tujuan tertentu Nah tadi telah dijelaskan apa itu kurikulum Dan selanjutnya yaitu apa itu landasan Nah disini kita ibaratkan landasan itu atau fondasi yang kuat Kita ibaratkan sebagai bangunan yang tinggi Dimana tentunya membutuhkan landasan atau fondasi yang kuat Untuk dapat berdiri tegak, kokoh, dan tahan lama Maka disini kira-kira jika sebuah bangunan tidak mempunyai fondasi yang kuat Apa yang akan terjadi? Pasti bangunan akan rubuh Demikian pula dalam pengembangan kurikulum Yaitu apabila landasan-landasan atau fondasi kurikulum robo Maka kurikulum tersebut akan mudah terombang ambing Dan yang akan dipertarungkan disini adalah manusia Yaitu peserta didik yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri Oleh karena itu landasan pengembangan kurikulum Tidak bisa dilakukan secara sebarangan Akan tetapi harus didasarkan pada berbagai pertimbangan atau landasan Agar dapat dijadikan sebagai pijakan dalam menjelakbarakan proses pendidikan Sehingga dapat memfasilitasi tercapainya tujuan pendidikan dan pembelajaran secara lebih efektif dan efisien Maka dapat disimpulkan bahwa landasan pengembangan kurikulum merupakan suatu pijakan atau fondasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau instrumen yang membantu praktisi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat Baik topik yang kedua yaitu Landasan-landasan kurikulum apa saja? Landasan-landasan dalam pengembangan kurikulum ada empat Yang pertama filosofis Yang kedua psikologis Yang ketiga sosial dan budaya Dan yang keempat ilmu pengetahuan dan teknologi Baik pembahasan yang pertama yaitu ada landasan filosofis Landasan filosofis adalah asumsi-asumsi tentang hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum Selain itu asumsi-asumsi filosofis tersebut berimplikasi pada perumusan tujuan pendidikan Serta pengembangan isi atau materi pendidikan, penentuan strategi, serta pada peranan peserta didik, dan peranan pendidik Dalam filsafat pendidikan dikenal ada beberapa aliran filsafat Yaitu menurut Bahri 2011 yang pertama ada aliran progresifisme Merupakan aliran yang mengutamakan kebebasan dan menentang semua bentuk otoriter dan absolutisme Yang kedua ada aliran esensialisme Dimana aliran ini berusaha untuk menyatukan pertentangan antara konsepsi idealisme dan realisme Yang ketiga ada aliran perenialisme Dimana aliran ini tampil sebagai aliran yang bersifat progresif Yaitu mundur ke masa lampau sampai abad pertengahan Yang keempat ada aliran rekonstruksionalisme Merupakan aliran yang memandang segala gejala berpangkal pada eksistensi Yaitu cara manusia berada di dunia yang berbeda dengan keberadaan materi Yang terakhir ada aliran Eksistensialisme adalah aliran yang memfokuskan pada pengalaman individu Selain itu ada beberapa bentuk filsafat yang punya hubungan lebih erat dengan pendidikan Yaitu yang pertama ada metafisika Yaitu filsafat yang membahas tentang segala yang di dalam alam itu Yang kedua yaitu ada epistemologi Yaitu membahas tentang suatu kebenaran Yang ketiga ada aksiologi Yaitu filsafat yang membahas tentang nilai filsafat adalah merupakan sumber Dari berbagai ilmu pengetahuan Dan yang terakhir ada humanologi filsafat Yaitu membahas berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia Termasuk juga tentang masalah-masalah pendidikan dan filsafat Nah untuk yang kedua ada landasan psikologis Landasan ini adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologis yang dijadikan didik tolak dalam mengembangkan kurikulum Dimana ada dua jenis psikologi yang harus menjadi acuan yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar Psikologi perkembangan adalah mempelajari proses dan karakteristik perkembangan peserta didik sebagai subjek pendidikan Sedangkan psikologi belajar merupakan mempelajari tingkah laku peserta didik dalam situasi belajar Nah dalam landasan psikologis ini ada tiga jenis teori belajar yang mempunyai pengaruh besar dalam pengembangan kurikulum Yaitu yang pertama teori belajar kognitif, teori belajar biopioristik, dan yang terakhir teori belajar humanistik Yang ketiga yaitu ada landasan sosial budaya Dimana asumsi-asumsi yang bersumber dari sosiologi dan antropologi disini dijadikan sebagai titik tolak dalam mengembangkan kurikulum Selain itu karakteristik sosial budaya dimana peserta didik hidup berimplikasi pada program pendidikan yang akan dikembang Nah selanjutnya yang terakhir yaitu ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi Pada landasan ini adanya setambahan asumsi-asumsi Dimana bersumber dari hasil-hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum Selain itu pengembangan kurikulum membutuhkan sumbangan dari berbagai karya ilmiah dan teknologi Yang baik bersifat hardware maupun software Sehingga pendidikan yang dilaksanakan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Terima kasih kerana menonton!